Pemirsa Kementerian Agama saat ini menggelar konferensi pers terkait penetapan Menteri Agama Surya Dharma Ali dan penggeledahan di kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat. Dan berikut adalah keterangan pers dari Kementerian Agama. Kementerian Agama itu ada 4.472. Jadi tugas dari Kementerian Agama itu demikian luasnya sebanyak mana yang tadi yang saya sampaikan. Khusus mengenai pengawasan di Haji, pengawasannya itu terstruktur, dilakukan oleh tim juga. Kami menunjukkan tim, dari timnya kita bagi dua, tim pada saat awal itu satu bulan dan tim kedua itu juga satu bulan masa pengawasannya. Itu dimulai dari embarkasi sebelum jam haji itu berangkat sampai kepada pengulangan. Artinya juga termasuk di Arab Saudi, pengawasan di Jeddah, pengawasan di Madinah, pengawasan di Mekah, pengawasan di Arminah, seperti yang kita sebutkan tadi, aspek yang diawasi adalah pengadaan perumahannya, pengadaan transportasinya, pengadaan catering, dan juga sampai pelayanan di bandara menjelang keulangan dari para jemaah haji, kawal haji dan jemaah haji. Nah semua dari hasil pengawasan, Tanah Irjen itu adalah membantu Pak Menteri, yang dilaporkan kepada Pak Menteri secara tertulis, dan sebelumnya kami paparkan juga kepada Dirjen PHU, yang terpenyelenggaran ibadah haji dan hukum, untuk mendapatkan tanggapan. Dan setiap pemantauan itu ada rekomendasinya. Rekomendasinya juga ada tanggal-tanggal untuk penyelesaian rekomendasi 2012 dan 2013. Pada yang sudah dipenuhi, ada suatu hal yang karena amatan tertentu, itu juga baru bisa dilaksanakan di tahun 2014. Dan sebagaimana yang tadi kami jelaskan, di tahun 2014 ini, kita solid dan kompak untuk melaksanakan penyelesaian rekomendasi itu jauh lebih baik dibagi dengan tahun 2013. Seperti yang mana yang kita sampaikan ke Pak Menteri sebelumnya, Pak, ini ada rumah-rumah yang harus dijelok dan dikiris. Padahal saat Pak Menteri PR Potri sudah menyatakan persetujuannya, ya kalau yang jelek silahkan ada dikiris. Dan pak teril, yaitu ada di tahun 2014, itu semua rumah itu bagus, jadi tidak ada istilahnya itu disparitas antara rumah. Jelek, kurang bagus, dan bagus tidak ada. Insya Allah bagus semua. Kami mendatangi dan mengharginya itu mengevalasi nongkrongin di sana, agar pelaksanaan dari proses penyediaan, pengumuman, kemudian verifikasi, kemudian negosiasi, dan pemfigurasi-pemfigurasi itu menempatkan tempat duduknya, untuk kita ikut mengawasi di sana. Namun kemudian harapan kita ini tidak berlebihan, karena kita memang semangat untuk memang memperbaiki secara bertahap, yaitu pelayanan ibadah haji. Yang kedua, mengenai peran swasta. Peran swasta itu diberikan untuk pengolahan ibadah haji khusus. Yang apabila kita lihat persentasinya itu jauh lebih kecil, bukan yang terbesar. Jadi dari kuota, misalnya kita punya kuota 170, ini yang 120, 162 itu dikeluarkan oleh pemerintah haji reguler, sisanya lagi adalah haji khusus, dan itu atas dasar pemantauan dari Durjen, Biau, dan Irjen yang kita ikut memantau. Berita harus mempunyai apa yang disebut dengan perusahaan penyelenggara ibadah haji dan umroh, kalau umroh saja ya perusahaan penyelenggara ibadah umroh. Jadi haji dan umroh harus ada izin, yang dikata izin, kemudian penyelenggara kan juga kita ambil tindakan. Dan apabila itu ada tindak bedana umumnya, maka kemarin Pak Durjen Biau sudah ada MOU dengan komolisian, dari baris krim, jadi yang melindak swasta-swasta yang nakal tentunya adalah keunangan dari komolisian, yakni baris krim. Jadi bagaimana di negara lain, apakah seperti ini sama? Ada sebagian yang disampaikan ke swasta, pengelolaannya, aji khususnya, dan sebagian kesannya oleh negara. Dan ini menyangkut ajak hidup orang banyak, maka negara yang harus bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembelian layanan yang baik. Pengelolaan keuangan dan pembelian layanan yang baik. Dan juga tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.